Jatuh cinta merupakan perasaan terindah yang pernah kita rasakan. Cinta memang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan. Ketika seseorang jatuh cinta, mereka cenderung mengungkapkannya melalui tindakan. Untuk itu, membaca isi hatinya sebenarnya sangatlah mudah. Jika saja kamu menyadari sinyal yang diberikannya. So, inilah tanda-tanda sebenarnya, seseorang tengah jatuh cinta kepadamu. Nomor 1. Menyukai dirimu apa adanya? Pernah gak sih, kamu merasa ada lawan jenismu, yang merasa nyaman dan tidak pernah mengomentari penampilan atau fisikmu. Seakan dia menerima dirimu apa adanya. Bahkan, saat dirimu dalam keadaan buruk tanpa riasan apapun. Kamu dan dia sama-sama merasa nyaman tanpa ada kepura-puran. Nomor 2. Selalu meminta saranmu. Ketika seseorang sudah jatuh cinta padamu. Dia akan menganggap kamu sebagai orang yang penting, untuk mengambil segala keputusannya. Maka, saran darimu sangatlah berarti bagi hidupnya. Nomor 3. Gak menyimpan rahasia. Saat seseorang sudah merasa nyaman dan tenang menceritakan rahasianya kepadamu. Besar kemungkinan dia telah mencintaimu. Sebab, dia menceritakan seluruh cerita hidupnya, tanpa ada yang dirahasiakan. Hal ini juga pertanda, dia merasa nyaman dan percaya padamu. Nomor 4. Selalu ingin di dekatmu. Seseorang yang tengah jatuh cinta. Pastinya tidak ingin jauh-jauh dari sosok yang dikaguminya. Ia selalu ingin berusaha berada di dekatmu. Walau hanya sekedar memandang dari kejauhan. Nomor 5. Menatapmu dengan dalam. Mata merupakan jendela hati setiap manusia. Sebab, isi hati dan pikiran pun bisa tergambar melalui mata seseorang. Oleh sebab itu, seseorang yang tengah jatuh cinta, akan memandangmu lebih lama dan dalam. Bahkan, pupil matanya tampak membesar. Menurut psikologi, mata yang membesar dan berbinar menandakan bahwa seseorang merasa tertarik dengan objek yang dilihatnya. Nomor 6. Wajahnya selalu berseri. Pernah gak sih? Kamu berusaha membuat lelucon yang sebenarnya gak lucu. Tapi, dia merespon dengan tawa seluruh tingkah anehmu itu. Jujur saja, sebenarnya bukan karena kamu lucu. Melainkan, wujud perasaan bahagianya saat berada di dekatmu. Nomor 7. Memberi perhatian lebih. Sudah hal yang wajar, sebagai teman kita harus saling membantu dan memberikan perhatian. Namun, lain halnya jika dia memberikan perhatian lebih secara pribadi. Seperti, memperhatikan segala keseharianmu, termasuk juga perasaanmu. Seseorang yang mencintaimu akan memperlakukan kamu dengan sangat baik dan istimewa. Terlebih saat orang lain mengusik hidupmu, dia akan ikut terusik dan membela kamu. Nomor 8. Berusaha mencuri pandang. Mencuri pandang sudah merupakan hal wajar, yang akan dialami seseorang yang sedang jatuh cinta. Terutama, mereka yang mencintai seseorang dengan diam-diam. Bahkan, matanya sulit diahlikan darimu. Walaupun hanya dari kejauhan. Nomor 9. Bersemangat ketika ada kamu. Saat melihatmu, dia akan bersemangat. Bahkan suaranya akan terdengar lebih kencang dan bahagia. Namun, saat tidak melihatmu, suasana hatinya akan terasa gersang dan lemas. Hal ini, bisa diketahui melalui teman terdekatmu. Nomor 10. Membalas pesanmu dengan cepat. Seseorang yang mencintaimu, pastinya tidak ingin membuatmu menunggu. Dia ingin membalas pesanmu dengan cepat. Sebab baginya, komunikasi denganmu sangatlah berharga. Terima kasih telah menonton!